udah udah oke kembali lagi di ngabdur ngobrol bareng abdur pelopor acara orang di channel orang bersama saya abdur arsata juga singa abdel ahrion singa abdel saya pembalam bos bos saya lagi pakai jaket bagus ini bos dari bari ya dari bari ah apanya dari rabbit and will ya bahwa bari yang mengenalkan itu apa ya istilahnya kalau ini wasilahnya dari Bali dari bari wasilahnya iya wasilah apa posil itu kayak perantaranya ayah ya perantaranya tuh bari bari William jadi persilangan lu dengan bari menghasilkan rabbit and wills gue ditawarin sih Nah apakah dari yang rabbit and wills apakah bukan gue belum datang Oh belum datang dia nanyain tuh cinggung datang belum belum udah beberapa kali yang dikasih sini udah dapat lu lama gak ini ini datangnya lama sekali ini datang pas saya infus pertama yang saya sakit tuh ya berapa bulan lalu ya sebelum black camping jalankan Oh iya sebulan sebelum black camping apa seminggu atau dua minggu ya Nah itu terus saya belum bisa pakai karena saya sakit waktu itu begitu saya sembuh setur jadi belum sempet saya pakai untuk motoran nah hari ini khusus untuk ngabdur edisi spesial rabbit and wills saya pakai motoran sambil kuning juga lagi haa kuning lewat kuning lagi motor yellow Coldplay yellow benar lu atas yellow trees eh kodilu trees lemon mehri gimana itu lagunya ini neneh 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 gitu tidak ada awan do y neneh 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 blue blue sky nours nasNot Tak know Yellow trees tidak ada lemon trees mental juga nggak ada udah menterinya about ada anak lemon tree gitu comerya Rabbid and wills Uno Higher Cepat Nyal Penpe lah akan biar kita motoran lagi Iya Terus saya pakai ini berasa kayak anak ngeng banget sih Anak ngeng? Anak ngeng itu maksudnya? Ngeng Anak ngeng banget Rabbit and Wears berarti ini kelinci dan Setir Roda Roda Kayak bahu saya kayak bidang banget gitu Bidang, kalau temen juga bidang Tapi pahaknya Langsung diangkat gitu sama dia Bidang juga loh mon Apanya? Pahaknya Gitu, langsung naik Pahaknya langsung naik Bang temen Abangnya 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 Sobat Sobat Gak syuting lagi sobat Belum syuting lagi Ayo maaf lo man syuting lagi lah man Iya Tawa-tawanya tuh enak sama temen tuh ketawa gue tuh lepas banget gue Lepas banget kalo sama temen tuh Entah karena materinya lucu Entah karena gue tau maksud dan tujuannya Tapi dia gak sampe Itu bikin gue ketawa juga Ini maksudnya dia ini nih Tapi Tapi ya Dia omongin gak nyampe Gak nyampe Jadi orang lain bingung tapi Singabel ngerti tuh Iya Jadi gue ketawa sendiri Kenapa lucu terus ya temen ya Ya Allah ya Robby Nah gitulah Ini Singabel nanti mungkin udah datang lagi mungkin Minggu apa Temen-temen kalo mau beli silahkan di Instagramnya Rebit and Wheels Rebit and Wheels Angin gak masuk ya Angin gak masuk Angin tidak masuk Tapi kita tidak kepanasan Hebat ya Angin tidak dapat membaca Saya tidak tahu bagaimana Angin rais Wah Saya tidak tahu apa yang terjadi pada jakti ini Saya pikir bakal kepanasan gitu Tapi begitu jalan Kayak entah angin masuk dari mana Saya gak paham Itu bolong-bolong tuh Dur Ya kan Sebenernya bolong-bolong gak sih Tapi ditutupin itu gitu Iya saya gak paham juga Iya saya gak paham juga Kayaknya Mungkin lah ya Irop-Irop Pake puring 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 kan ini kan Iya Saya gak tahu apa yang terjadi Pokoknya ini Berasa kayak ada angin masuk binis Ada kipas angin Kipas angin artis Ada ininya dong Telkonya dong disini Bang kipas bang Nah gitu Jadi enak banget Gak tau dah Selama saya hidup Saya baru pertama kali ini Punya jaket Rebit and Wheels Bukan Rebit and Wheels Jaket untuk motor Kan biasa selama ini Gak ya pake parka Ya pake Apa gitu Kos jaket Atau sweater gitu Ini pertama kali Saya pake Mahal Jutaan ini Iya Jutaan ini Saya liat di Tokopedia Apa Shopee apa ya Jutaan ini Iya Lumayan Ah siang belum tau Saya belum pake Kan saya tadi Berangkat habis maghrib Kalo pake ini Panas gak keujanan Hujan gak kepanasan Panas gak keujanan Hujan gak kepanasan Bener sih Cik Iya Coba deh kalo lo gak pake Bisa-bisa panas kepanasan Hujan keujanan Kalo pake ini Panas gak keujanan Hujan gak Kepanasan Iya bener Itu bener Dari bantul Dari bantul Dari bantul Kayak lebih gemuk ya saya Ih Emang tampan saya bang Ada yang DM ke gue tuh Ya Cing Abdur kayaknya tipes kali tuh Pucet banget Waktu di Lampung Waktu di Lampung Langsung gue capture Langsung gue Kirim ke Abdur Iya sebenernya Banyak yang komen begitu Di kota-kota lain pun Banyak yang komen begitu Sebenernya teman-teman Saya tuh tidak Tidak sakit sebenarnya Cuman efek dari Rumah Kaca Fan kayak Fan Hah Di album Rimpang Ada lagu Fan kayak Fan Fan kayak Fan Efek Rumah Kaca Ini Efek dari stand up Satu setengah jam Habis itu Kan kita dari situ juga pasti Sudah dari sore Kami stand by Kemudian Stand up satu setengah jam Kemudian Tidak pernah duduk kan saya Langsung berdiri Untuk Lo berarti lo Orang yang gak tau diri Orang foto Berdiri Duduk Duduk terus Eh lo gak tau duduk ya Iya gak tau duduk Berdiri ya Lo tau diri Saya tau diri Ya Satu setengah jam lo tau diri Ya Gak pernah duduk Sudah berdiri satu setengah jam Stand up Habis itu Saya berdiri terus Untuk melayani orang-orang foto Jadi memang Wajah lelah Pasti tidak bisa disembunyikan Lelah pasti Tapi tidak sakit Mungkin orang Melihat saya Lelah mau menjadi lelah Amin Itu udah ngabdur keberapa Itu diulang terus aja Terus Lelah menjadi lelah Lelah Ada lagunya itu jaman dulu Tapi Oh ada Ada tapi lo gak tau Iya saya pasti tidak tau Jangan dulu banget Nah Bukan Lelah Begitu lelah Indah itu Indah itu Indah Begitu lillah Wah Dia tuh kalau ngepans Dia tuh kaget sendiri Indah Begitu Arif Dia kaget-kaget sendiri Kenapa si orang keempat Kaget sendiri Begini Gaket-gaset mingkan Bang Rawa Kita belum loh Ngabdur Umroh Bang Rahman Cerita belum loh Ini Udah gitu Kabur mulu Habis Pancerin Habis ngepanselari Kayak Ramzi Loh 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 Perhatiin deh Ramzi Kalau habis Pancerin Dikabur ke belakang Tadi sampai mana Jadi orang itu Wajar lelah Memang tidak bisa disembunyikan Kemudian Mungkin Orang pangling Karena Tidak Biasa lihat saya kurus Mungkin Jadi saya sekarang lebih kurus Jadi kayak dilihat Kayak beda Kayak sama kayak kita Pertama kali lihat Waktu dulu Babi cari bita kurus Panji kurus Kita lihat kayak Sakit bang Apa gitu Panji udah dikurus Terus gemuk Terus kurus lagi Kita memperhatikan perjalanannya Tubuhnya dia Kurus Gemuk terus kurus lagi Sekarang Jadi lebih ke Begitu sih Tapi alhamdulillah Sampai saat ini Masih diberi kesehatan Dan terima kasih Si si ambil Sudah kasih Enggak Bisa diomongin Dia enggak Sponsorin kita Si ambil kasih Saya suplemen Isi bersih 10 ml Nah kalau itu Masih boleh Di omongin Masih boleh Isi bersih 10 ml POMTR 193634721 Bisa ditetesin 55 aja Setetesin Kesini Coba ya Bisa Gak usah Itu kan udah Luhan kok Oh iya Luhan kau Bikitan Bikitan lagi Bikinan anak Profession Ida 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 Davilda 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 Lopes Mantap Davilda Lopes Living Davilda Loka Living Davilda Loka No 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 Living Davilda Ricky Martin ya Betul Yang kemarin Coldplay Chris Martin itu Yang tinju Chris John yang gitu-gitu ah yang ini yang bikin PT 4 juta lovebird family lovebird family LBF sekarang dimana ya saya sudah jarang lihat muncul di tiktok masih sudah tidak MVP mungkin ya mungkin ya tapi masih sering terjaulannya semakin scroll scroll-scroll tiktok juga tidak ketemu lagi John LBF ya jadi begitu Cing Andri lah sehat Lampung sudah selesai ini kalau ini tayang nih Insyaallah saya sudah selesai di Batam Insyaallah kalau eh habis Lampung batam ya datang sehari juga sehari aja sehari Sabtu jadi ini tayangkan hari Minggu itu saya sudah balik Insyaallah dalam perjalanan pulau berarti Lampung kalau ke Toha Nasiruk Toha Nasiruk Toha saya kesatu habis kami show eh Sabtu malam berarti malam Minggu kalau Sabtu malam kan ku sendiri biasanya Sabtu malam ku sendiri tiada temanku lagi kalau Marsanda Marsanda ya waktu gue sampai sama teman nama mudi ya materinya itu Sabtu malam ku sendiri wa wa gum nasinya nasi jagung gitu kalau Sabtu malam ku sendiri kalau malam Minggu di kota Dili malam Minggu di kota apa yang di kota Dili ya nah nah di kota Oh Januari di kota Dili malam Minggu malam Minggu ada nggak silahkan ada kan Oh iya ya malam malam Minggu minggu ayat-ayat pergi bukan aku pergi kurang bertahun ini orang-orang ada lagi ada lagi ada lagi malam Minggu apalagi malam ini malam Minggu sandi sandoro di kustik Oh kalau malam malam biru kalau sandi sandoro Oh ya ya malam biru akhirnya pergi ke bioskop ada lagi apa ya malam ada yang itu malam Minggu yang suka-sukanya apa joget di pinggir jalan ada malam Minggunya nggak nggak ada malam Minggu pukul tujuh aku apel ke rumahmu nah maksud saya itu tuh dari tadi tuh gadaikan cintaku iya itu malam Minggu nah 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 ya itu maksud saya dari tadi kenapa jadi ayat pergi ke bioskop iya malam Minggu malam Minggu banyak juga dipakai eh lagu ya malam Minggu ya Sabtu itu malam juga malam Minggu si malam panjang malam Minggu malam yang panjang malam yang asik buat pacaran ada lagi apalagi yang pakai malam Minggu komen di nah gitu Alhamdulillah banyak juga yang titip salam saya tuh teman-teman kalau titip-titip salam ke saya tuh saya jawab Insya Allah Insya Allah aja karena saya takut ntar jadi jadi amanah yang tidak tersampaikan pokoknya banyak sekali yang titip salam buat Singabel buat Mamat Pras dan hari keriting ya Nah ya delegasi pernah jadi tamu Oh ya tamu pilot Oh ya sama Audindra Indonesia ya betul-betul dia jadi delegasi ini baru pertama kali dalam kayaknya ya hidup loh apakah hidupnya Audindra Dua kali lo foto di kokpit gini enggak sih enggak sih kenapa enggak tahu siapa Pak Mahfud Pak Mahfud dan ini kalau pilot Garuda pilot Oh enggak enggak saya enggak foto di kokpit ya jadi Hai dulu pernah terjadi juga cuman sudah lama sekali jauh sebelum saya nikah kayaknya Terus ini yang kedua kalinya nih gimana itu ceritanya ya jadi saya saya naik aja duduk tidur Hai begitu nyampe di Suta dimaskan dulu belakang saya terus Bang ya korek dari sela-sela pintu eh sela-sela bangku-sela bangku Bang Oh iya kenapa dim ntar kita turunnya terakhir ya Bang ya soalnya ini pilotnya mau foto eh lu bercanda kali emang lu ketemu pilot dimana nggak tadi pramugarinya ngomong Oh iya Oh iya mungkin karena pramugarinya saya tidur kali ya makanya ngomongnya ke Dimas Dimas tidur juga dibangunin atau dari sela-sela kursi juga iya bahkan pramugarinya kenapa nggak langsung aja sih harus korek-korek Nah gitu terus akhirnya Oke siap nah pas saya foto lah saya tahu Oh ternyata saya delegasi delegasi eh dia ngomong dia nggak pejuang setrika Hai saya nggak tahu kalau beliau itu delegasi apa pokoknya beliau bilang salam sing Abdul ya saya apa penonton ngadul gitu Oh pejuang setrika juga ya gitu juga udah banyak sih yang ngetek ke gue foto Amar eh apa namanya Abdur iya selesai itu enggak percaya dengan banyak banget sumpah gue gue kalau gue memang pejuang setrika nih enggak 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 saya tuh karena saya belum punya lemari sing dia ada di dalam ini apa kontainer kontainer kami di bagian-bagian bawah jadi makanya saya kenapa selalu pakai baju yang mirip-mirip Sam hampir sama terus karena saya ambil yang di atas-atas aja gitu yang dibawa-bawa agak malas buat dicari kebawah iya itulah gimana ya nasi doktoha enak enak banget emang enak saya kesitu pas kan kami Sabtu malam ini ini Sabtu malam dari tadi sendiri nggak jangan lagi ke lagu-lagu yang diri iya sudah tadi lagu-lagu sudah kita bahas tapi kita ngomong Sabtu malam Kenapa kita cari lagu yang ngomong pakai malam minggu Iya karena Sabtu malam dan malam minggu kan sama Oh ya tapi enggak maksudnya enggak cari lirik yang Sabtu malam gitu Kenapa ayo reka malam minggu dan kenapa dia harus Sabtu malam ku sendiri kenapa enggak malam minggu ku sendiri malam minggu ku sendiri kenapa enggak gitu kayaknya lebih anak senja Sabtu malam ya lebih lebih apakah malam minggu terlalu dangdut mungkin terlalu umum terlalu umum malam minggu Sabtu malam jadi karena kalau malam minggu tuh mungkin untuk orang yang senang kalau orang yang sedih jadinya Sabtu malam Apakah begitu Hai ada unsur gitunya enggak sih kalau orang bilang malam minggu tuh kayaknya malam senang-senang malam ini malam minggu tuh lagunya Iya kan senang Iya kalau Sabtu malam itu lebih kayak Aduh nggak punya siapa-siapa nih di Sabtu malam ini ya kayaknya gua nggak punya kegiatan gitu kayaknya yang lain bahagia gua sendiri di rumah gitu kayaknya Sabtu malam ya kayaknya Sabtu malam itu ya 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 malam ini Sabtu malam kurang enak kurang enak ya Sabtu malam ayo pergi ke bioskop enak ya malam minggu tuh ada keceriaan pukul tujuh aku apel ke enak jadi malam minggu tuh ada keceriaan di sana gitu di malam minggu itu Sabtu malam tuh kayak sedih ya ya Nah begitu sobat kalau malam minggu dalam mengikuti Islam pergantiannya habis nanti kalau Sabtu malam satu malam cuma sampai jam 5 sore eh ya satu malam cuma 12 malam kalau malam minggu sampai besokannya lah udah udah Senin pagi ya udah minggu pagi itu enggak memang betul pergantiannya hijriah itu maghrib jadi kalau maghrib hari Sabtu nih kita kalau hari Sabtu maghrib sudah masuk maghrib itu sudah masuknya hari-hari minggu hari ahadnya ya malam minggu ya satu malam kalau Inggris Saturday night sat-night 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 malam sat-night ku sendiri itu Iya dia ngomongnya Saturday night sat-night 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 Nah gitu sudah ya oke sudah boleh nggak sabtu malam oke ke sabtu malam nah kami habis pokoknya habis foto-foto selesai kami bongkar panggung segala macam segala macam wrapping sekalian untuk besok bisa langsung ke bagasi pesawat sampai hotel setengah dua setengah dua terus saya lapar sekali saya bilang eh kalian kalau mau makan kabarin ya saya ganti baju gitu saya ganti baju kemudian turun anak-anak juga lapar ternyata ya udah ayo kita makan akhirnya kita kena si uduk Toha setengah dua masih ada masih buka dia Oh kena sudut tapi lauknya tinggal ayam doang yang lain udah habis tapi masih masih ada masih ada tapi itu memang menurut saya saya kan tidak bukan orang penggemar ayamnya ayam itu saya biasa aja gitu saya kalau ada ikan atau tempe saya lebih memilih itu tapi karena memang cuma ada ayam doang enak-enak aja karena nasi uduknya seenak itu iya enak banget nasi uduknya jadi nasi uduknya itu saking enaknya membuat ayam itu juga jadi enak gitu dan memang ayamnya enak juga sih memang dia gorengnya tuh sampai dalamnya tuh itu krenyes-krenyes gitu enak gitu maka nasinya juga udah enak maka nasinya doang iya nggak usah pakai lauk yang macem-macem udah enak itu udah enak bener makan nasi uduk Toha kena dengan kerupuknya aja udah bisa habis itu enak banget emang enak banget nasi uduk Toha itu nasi uduk Toha jadi disitu saya makan nasi uduk Toha terus kata saya juga berkata bahwa Oh ini terkenal banget di Lampung di Lampung ada dua tuh kalau di Lampung yang setahu gue ya nasi uduk Toha eh tiga berarti nasi uduk Toha bahasa Sony sama rumah makan begadang rumah makan padang begadang Oh dia bedagang rumah makan padang begadang dia bedagang begadang itu besar berarti begadang itu besar ya gadang itu besar ya jam gadang jam besar rumah makan besar berarti iya pulau gadang deket kelapa gadung mana ada pulau gadang pulau gadung pulau gadung deket kelapa gading gadang besar gadang otak kayaknya saya pernah deh kalau ke rumah makan begadang itu iya tuh waktu saya ngisi sur Lampung diajak diajak AT mereka makan di rumah makan padang cuman saya begadang saya lupa rumah makan padang tapi kata AT ini terkenal banget kalau begadang di Lampung di begadang nah itu ya tapi menurut saya masih kalau saya kalau saya rasa siap begadang bukan mau sewa rumah makan padang ini begadang ya enak-enak aja semuanya gitu beda-beda enggak tidak rumah makan padang rasanya itu beda-beda Dur menurut saya sama aja saya kesederhana juga begitu sederhana juga begitu simpang raya payok kumbu kemarin cobain terus surya terus ah matrabu beda-beda rasanya Dur Oh saya beda-beda dari ayam gorengnya beda-beda enak enak semua tapi dia beda-beda nah itu jadi Hai ah tidak tidak terlalu efek saya itu tidak terlalu kayak tohah enak banget ya nggak kayak tohah gitu karena saya merasakan hal enak juga di sederhana di Garuda ya bahkan yang kapau Hai kapau sini Bang Raman biasa beli itu apa ya kapau itu juga enak kapau enak juga ya jadi tidak terlalu berkesan kesayanya gitu karena memang enak tapi yang nasi Uduk Toha dan bakso Sony itu bakso Sony kan hipsi sering cerita ya Hai terus Jumat malamnya tuh enggak usah di bahasa-bahasa hari lagi ya Jumat malam enggak usah Jumat malam malam Sabtu malam Sabtu aneh pergi nggak ada belum Sabtu malam kami ke bakso Sony kan Jumat malam Jumat Malam malam Sabtu malam Sabtu malam Minggu nya kan kami ini di di tohah malam Sabtunya kami di bakso Sony itu musik selama ini saya dengar cerita dari Hipsi itu terus saya coba itu Hai jangkan pentol ya kuahnya aja enak bakso Sony emang enak Memang Dewa kuau Waw, 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 jonggol dong Emosi lama-lama saya Itu enak, Cing Mbak Sosoni Mbak Sosoni itu Ini condek udah ada Oh, saya belum Mbak Sosoni di condek udah ada Itu enak, terus Nasi Uduk Tuhan juga enak Maksudnya itu Itu kan enak ya, Dur ya Tidak sangat top makanan-makanan daerah lainnya Maksudnya kita jarang denger Eh makan gudeg Jogja gitu kan Ada tuh Makan gudeg Jogja, Rawon, Surabaya atau gitu Nasi uduk Toha ini Kayaknya di Sumatera Di Medan tuh Nasi uduk di Sumatera aja Itu udah agak Mungkin karena Lampung Bukan daerah Daerah yang Sumatera banget Bukan daerah yang Melayu Kita tuju banget gitu Ya kan Lampung tuh bukan kota yang Kita bisa kesana tanpa kepentingan gitu Kalau Medan masih mungkin Padang masih mungkin Aceh bahkan masih mungkin Maksudnya Nggak ada kepentingan Tapi kita pengen main-main kesana Nah Lampung tuh bukan termasuk kota yang kayak gitu tuh Padahal ada daerah wisatanya Pahawang padahal Ada Pahawang Ada Wai Kambas Wai-wayan Terus pasir putih itu apa Pahawang Bukan Wai Kambas Gajah Oh nggak tau Bukan ada Dan misalkan kalau orang ke Pahawang Ke Wai Kambas Itu pun bukan di kota Lampung Bukan di Bandar Lampung Itu di Dekat kesini Ya di tempat-tempat lain Kan Mbak Sosoni dan Nasi Uduk Toha ini adanya di Bandar Lampung Di Metro Metro Lampung Di Metro Di Metro Di Kota Kota Metro Pokoknya Kota lah itulah pokoknya Enggak yang Tepi Laut itu apa ya Tanjung Perak Tanjung Perak Tepi Laut Bukan Itu Tepi Laut juga sih Tanjung Perak Yang Yang Lampung Kalian Kalian ragu-ragu kali aja nah itu gitu kalau Jogja kan walaupun deh misalkan mau kaliurang atau kemana gitu dengan kota Jogja masih sangat dekat untuk mencoba kuliner atau apa gitu tapi kalau Lampungan gede provinsi Lampung itu kan lumayan ya ke luas eh Sumatera tuh kelihatan di peta doang kecil ujung ke ujungnya itu 12 jam padahal masih satu provinsi yang sama ini iya jauh-jauh nah gitu itu best nasiuduk Toha nasiuduk Toha ya emang oke nasiuduk yang di luar Jakarta tapi enak gitu Hai nggak usah pakai sambal kacang gua pada saya pakai sambal merah itu Iya gue tuh fanatik dengan nasi ujung nggak pakai sambal kacang mah bukan nasi ujung kalau kata gue gitu Oh gitu justru sambal kacangnya ini yang bikin nasi ujung jadi duduknya jadi mantap-mantap gitu nah ini dia nggak usah pakai sambal kacang dia udah enak kanet tengap emang kanet tengap kanet kanet tengap let let bah eh eh puluh kan kan di ngalam tapi kok kadit asyip asapit kilap-kilap hasus-hasus ul kadit asaib eja olak asaib amal-amal Hai gampang dur hasus ya hahaha hasil saja terus kokorulut ah kokorulut ah kokorulut ya begitulah nah saya iyalap nata bongep nah saya iyalap nata bongep ya itu sudah waktu itu dulu sudah ngabur keberapa gitu saya lupa tapi tapi kalau kata temen itu belayah sidang senayan nah saya iyalap nata bongep kok belayah sidang senayan sih kata tadi mirip suara ininya bunyinya dengan balai sidang senayan nah saya iyalap nata bongep sebenarnya yayasan balai pengobatan Hai idram irgalau Mardi Walagri namanya nggak masuk Hai rutebang rutebang berarti kita nih rutebang ngabdur hei hei rutebang 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 hei ng kalau dibalik ada yang bilang tetap ang ada yang pakai misalnya enggak jadi agni ada tergantung aja tuh ada yang ngomong enggak tuh jadi pakai tidak jadi Kadit gitu Kadit-kadit Oh sih enggak bisa tidak iso ya Kadit-kadit gelap yang ganjil-genap nah gitulah pokoknya di Lampung habis itu bisa ada cerita nah ini yang dari tadi diwilang pengen cerita Apa ini ceritanya jadi Hai cerita oleh kru-kru di Lampung Oke Hai ah ini Hai apa Hai apa Hai aduh saya mau mulai dimana Oh ini rafi cerita saya rafi ini soundman kami rafi Ahmad enggak namanya rafi siapa rafi kaki seni namanya Oke ini pakai apa enggak rafi itu kakinya mirip sini jadi kami bilang dia ngambil kakinya seni rafi kaki seni rafi kaki seni sendal Jenner rafi kaki sendal Jenner Oke nah ini rafi Hai anak comika space kan dia bagian audio Hai turi selap turlah perkotaan dia ikut terus bagian audio pokoknya terus di cerita lah waktu saya saya sudah sampai kami suruh sampai Jakarta nih minggu sore Hai lagi di markas turun-turun barang habis turun barang terus di cerita Bang sebenarnya di Lampung tuh ada kejadian Hai tapi dep pengen di Jakarta jadi cerita soalnya kalau di kalau di apa Lampung-lampung takut mengganggu konsentrasi kita katanya silau ya walaupun udah selesai selesai capek kita kena ngasih Uduk Toa pulang-pulang tidur jadi enggak enggak saya ada waktu cerita-cerita Hai terus dia bilang dia bilang ada kejadian itu Hai driver kami driver ismeri dia yang pemilik rental juga dia nyumbang ini ngasih mobil gratis lah gitu Nja Nja Rencar di Lampung tempatannya Hai singkatan tuh Nja nasional tidak tahu saya nasional tidak ada pokoknya thanks tunya itu itu enggak ada singkat anggar kepanjangannya Nja Rencar Lampung mens nasional nggak ada jangan on unit usaha orang ini ntar dia jadi kartu namanya udah jadi ah ikut air nasional ya jadi ikut ada nasionalnya ya Nja Rencar di Lampung baik sekali pemiliknya ini orangnya baik sekali beliau sekalian dan sopirin kami lah Hai jadi dedikasi sekali nah kejadiannya adalah ketika Jumat hari Jumat hari Jumat habis sholat Jumat emang lu nyampe hari apa hari Jumat pagi Jumat jam sembilan oke nah terus Hai ah Hai kami sholat Jumat pulang sholat Jumat karena capek sekali kalau Ceng Abdul masih ingat ya hari Kamis yaitu seri ding ngapdur-ngapdur titik kumpul selesai tikum setengah dua sampai rumah setengah tiga langsung saya ke markas setengah tiga Iya ambil beresin barang terus langsung ke markas tidur di markas tidak tidur kami habis subuh langsung jalan-jalan ke bandara nah begitulah jadi saya itu dalam kondisi lelah-lelah sekali waktu Jumat tentu saluh menjadi lelah Insyaallah ya jangan diulang-ulang terakhir jadi saya Jumatan tuh emang dalam keadaan ngantuk sekali habis Jumatan kami tidurlah saya Dimas Kuku Black eh enggak 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 saya Dimas Kuku rafli enggak ini duit-duit tidur kemudian ada tiga orang black rafli dea rafli mereka bertiga jam 2 siang Hai menurut barang sambil langsung bikin panggung mereka bertiga doang bikin panggung-panggung apa-apa semacam udah beres lampu beres soundnya belum datang Hai sahaja belum datang terus Hai ah mereka hubungin orang sound katanya baru bisa datang jam 7 malam Hai atas itu matapi ah ya Jumat ayo Jumat terus mereka tuh mau balik itu udah jam lima setengah 6 gitu mereka mau balik nanggung nanggung ya udahlah kita tungguin aja deh Rd nungging enggak nungguin hehehe nungguin Oke nungguin lah mereka bertiga ceritanya nah driver ini yang pemilik pemilik ini juga dia nunggulah di mobil sambil main HP HP dari ekor matanya ekor mata kirinya ini sini-sini ya sini eh kormatan kan sopir di sini ekor mata kirinya ini dilihat black di belakang pasirnya ofisi apa sehingga lo tahu sehingga lo tahu Hai bawah dari ekor mata si supir dengan black driver cerita ke rafli rafli ceritakan oke oke dilihat dari kormatan black nih dilihat dari kaca spion tengah black 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 dari kami semua cuma black doang yang pakai topi Oke jadi itu pasti black gitu yang pakai topi begitu black doang dia pakai topi dari spion tengah mungkin black agak nunduk gitu akhirnya mereka bercerai bernobrol lah si drivernya tanya Hai sering ke Lampung Bang kata black hai 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 ini bak apa pernah dulu saya pernah dulu ke Lampung tapi dulu banget ini baru sekali baru ini lagi nih datang ke Lampung kata black sopirin bilang Oh dulu kapan waduh banget lah pokoknya saya juga udah lupa tahun berapa gitu Hai udah berubah ya Lampung sekarang kata black gitu sekalang sopirnya berubah gimana gitu enggak dulu tuh Lampung panas banget ini sekarang dingin banget ya Lampung ya Nah sopirnya bersama masih dingin sih gitu karena waktu kami dari bandara black itu ngobrol sama si supir-supir ini si driver ini yang pemilik rengan NJRN karini ngomong bilang kalau Lampung gerah Lampung gerah ya jadi sopirnya Abang kemarin ngomong bilang Lampung gerah ya kau sekarang jadi dingin iam kemarin sekarang sih gerak eh sekarang sih dingin banget du sopirnya dia ngobrol tapi sambil main HP jadi cuman sedikit doang ya turun ya buka pintu si belaknya si supir ini turun mau ngerokok Bang saya ngerokok dulu ya ya turun ngerokok turun ditutup pintu dia bakar rokok dia lihat di bawah pohon rafli dia sama black lagi duduk kagetlah dia pas ajan maghrib ajan maghrib dilihatlah dilihat dalam mobil blacknya udah nggak ada nah terus dia takut dia takut terus dia melipir lah jauh dari mobil tuh dia nggak mau juga deket-deket rafli jauh-jauh dia ke tempat rame-rame di jalan-jalan sana gitu merokok aja disitu pulangnya jadi orang son akhirnya datang sonnya ditaruh doang settingnya besok kata rafli udah kemaleman nih capek mereka juga belum tidur segala macem udah pulang kami pulang mereka tuh pulang sampai hotel kami kebakso Sony itu kan ya bakso Sony itu dari hotel pop itu tinggal jalan doang cuman beda tiga ruko apa ya di situ akhirnya dia sama black turun mereka kamar mandi dulu sambil nungguin kami yang berdua tuh dia sama black ke kamar mandi kamar mandi kan cewek cowok oke ya kami yang lain turun dulu turun biar kami sama-sama nah rafli mau turun rafli mau turun ditahan sama ya Pak sopir nja-nya driver nja ini rnk ya emas saya mau tanya itu tanya apa gitu nambung dingin enggak enggak gitu ya ditanya ini Bang tadi temen abang yang pakai topi itu ada pernah masuk mobil enggak terus kata rafli kayaknya sih enggak deh abis kami turunin barang kami setting panggung tuh di dalam karena enggak mungkin dia setting sendiri gitu jadi semuanya enggak ada sih yang masuk mobil orang kami bertiga terus terus dia cerita lah ke rafli kejadian yang tadi terus kata rafli gini aja deh biar abang juga tenang tidak pikiran ntar saya tanya deh sama temen saya jangan-jangan memang tanpa sepengetahuan temen saya dia masuk mobil rafli akhirnya sopir itu oh iya deh pulang tuh dia pulang rafli tanya ke black black lu selama tadi di taman budaya tadi itu lu habis turunin barang pernah masuk mobil enggak kata black enggak beneran si rafli cerita yang pengalaman sih abang sopir ini kata black ya beneran gua enggak pernah masuk mobil nah habis turunin barang tuh gua di luar terus orang kita kan sama-sama ngatur panggung apa segala macam gua ngerokok di luar enggak pernah masuk dalam fix lah berarti bukan black dong yang dalam mobil iya siapa habis dari situ cing sopirnya itu si pemilik renkar ini NGA NGA nggak mau lagi bawa mobil kalau ada black black naik apa dong jadi sih Hai esnya itu dikasih sopir dia yang lain yang bawa terus dia jemput saya pakai Innova saya pulang dijemput pakai Alphard Hai karena orangnya mau pakai mobil itu bukan ya mungkin ya jadi itu sampai katanya ke semua driver-driver itu driver-drivernya dia ditanya eh ini mobil kalian bawa kemana sih itu terakhir kalian pakai ini AIS bawa kemana gitu kejadi ada kejadian apa-apa gitu karena gerger itu nah kami tidak tahu informasinya apa selanjutnya tapi intinya dia udah enggak mau lagi sampai kami pulang ke bandara pulang besoknya itu dengan ikut pakai AIS tapi orang lain yang bawa dia enggak mau pokoknya dia enggak mau nyupirin kalau ada black hahaha hahaha jadi mungkin dia mengalami langsung kali ya dulu pas ajan-ajan maghrib lagi jadi dia mungkin takut mungkin Hai black kali tapi black bilang enggak bilang enggak dan memang terlalu cepat sing kalau dari cerita si sopirnya itu dia baru turun tutup pintu bakar rokok dia lihat black disitu dan jarak pohon ini tidak dekat dengan mobil ya agak-agak jauh butuh waktu buat orang keluar black keluar jalan tuh agak butuh waktu gitu lagian yang pamit keluar duluan dia gitu bukan black ya dia yang bang saya mau ngorokok dulu ya jadi masih ngeliat black gitu nah blacknya takut gak ketawa-ketawa doang tuh dia Hai janjian dia yang menggosong ya kalau kalau kita jadi black kita takut kayak gitu ya kita ada dua Hai kalau lu yang diceritain ada orang yang ngeliat lu padahal lu enggak lu biasa aja apa jadi takut biasa aja sih saya bisa aja ya tapi memang kan maghrib itu jin-jin pada keluar emang saya kalau ini maksudnya anak kecil kalau apa maghrib tuh masuk apakah memang jin-jin pada keluar maghrib ntar habis maghrib baru mau main lagi di luar nggak papa deh jin-jin pada kemana Hai kita tahu mereka masih masuk lagi mungkin menyambut malam kali jadi kayak mereka jiru malam apa Wah enggak ada pokoknya malam matahari terbenam kan jin-jin itu kan kalau di hadiskan dia tuh suka tempat yang gelap lembah yang lembab lembab tempat yang kosong Hai itu dia suka jadi memang mungkin ibarat kayak kita menyambut hari menyambut pagi gitu kan kita suka tuh ih pagi oi semangat nah jin-jin tuh mungkin jin setan itu ketika malam tuh mereka wah yes gitu yang godain kita malam godain kita pagi siapa pagi ke siang sampai ke apa ke maghrib setan lembur hehehe saya setan lembur makanya banyakan dosa di mulai malam hari enggak juga sesuai banyak-banyakan banyak juga alam tapi intinya bahwanya memang mereka menyukai kesukaannya mereka begitu remang remang lembab lembab kosong kosong itu mereka suka tuh yang suka bersama ayam disini jadi makanya kita dianjurkan untuk mem anak-anak kita untuk maghrib-maghrib jangan keluar rumah dulu karena mereka lagi bersenang-senang mungkin lagi keluar ya gitu setelah ajar maghrib lah kalau ajar mereka takutkan begitu aja selesai ngawai gitu mungkin maghrib ya ya pas maghrib azad ya umpet dulu terus keluar lagi nah udah tuh kelihatan kemana-mana dia nah mungkin si kejadian itu ya dia pas lagi keluar sopir itu sendiri atau harus halusinasi gubur walau-walau ya kita nasi kan gubur halusinasi harusnya si nasi halusinasi karena sih dihalusin halusinasi jadi bubur mungkin dia halusinasi aja kali driver sekaligus pemilik NGA Renekar saya kurang tahu juga saya kurang tahu juga tadi gini-gini itu kewat sudut matanya eh ekor matanya Hai orang tahu juga tapi ngobrol kalau lihat doang dan ngobrol ini bukan satu arah iya Black yang menjawab mengenai lampung yang dingin iya AC nyala waktu itu di dalam mobil nggak karena dingin karena AC nyala mobilnya nggak nyala Hai mobilnya nggak nyala fix sudah itu setan setan itu jin lah tapi kok bisa kelihatan ya jin kan memang bisa kelihatan ketika dia dalam kita kan beda dimensi tidur kita beda dimensi kalau dia dalam wujud manusia jintu yang bisa dikasih kemampuan memang untuk untuk masuk ke dimensi kita yang menyerupai ya tapi masuk ke dimensi kita tuh mungkin kalau malaikat Iya Hai mungkin kali Hai mungkin kali Hai ada ngesi kisah-kisah yang jin menyerupai manusia makanya saya lupa-lupa ingat ini kalau kisah malaikat menyerupai manusia sering tuh di beberapa kisah Rasul Nabi Lut ada waktu Nabi Muhammad ada setan yang menyerupai eh setan malaikat yang menyerupai manusia tapi jin kayaknya punya juga deh kemampuan begitu deh ya tapi ada ceritanya yang pernah-pernah Hai Radi Hai kalau malaikat Jibril kan sering tuh Iya kalau malaikat Jibril seringkan ya datang ke intinya malaikat memang punya kemampuan ya untuk hadir sebagai wujud manusia masih ada manusia bisa lihat amatnya dia masuk ke dimensi kita gitu ya masuk ke dimensi kita kan mereka tuh itu enggak kelihatan karena beda dimensi Kak ianya ada nih disini ada tapi karena dimensinya beda kita nggak bisa lihat ya Najin itu juga begitu deh dia bisa masuk ke dimensi kita kayaknya Hai di ngapain masuk ke ke itu ke tubuh orang lain kalau namanya bisa masuk ke dimensi kita dulu ya ya saya enggak tahu juga orang halal goib Hai ilmu kita ila kolilah hanya cuil ya secuil kalau mau ngomongin gaib-gaib kita nggak tahu hanya secuil gitu tapi emang belum pernah dengar ada kisah menyerupai mungkin ada yang lain pasti pernah pernah dengar kali ya ya makanya setelah lagi ingat-ingat kajian soal Jin ini Hai saya lupa dah ininya Hai kalau majun mungkin dia sering sering mah dari Jin Jin orang bisa syuting deh dari CTI FFJT ya Oh iya nah begitu Hai diceritain Rafi kemarin minggu sore terus saya bilang Hai saya itu dari sore sampai maghrib sampai isya itu saya sendirian loh di backstage belakang itu di ruang talentu sendirian badan materi sendirian bener-bener gitu waktu malam ya bener-bener saya sendirian itu Hai ada kuku masuk ambil lensa nah siapa tahu enggak terus saya tanya kuk lu ngambil enggak lu ngambil enggak ya saya bilang jawabnya benar tapi belum tahu ada kejadian itu Iya makanya saya pikir saya akhirnya waktu minggu sore saya tanya jangan-jangan yang ambil enggak bukan kuku kuku nih saya tanya kuku kau ambil enggak ya ambil Oh ya berarti kuku beneran terus ada dia masuk ngatur kopi kalau itu saya nggak perlu tanya dia saya yakin itu dia beneran karena karena dia foto in terus dikirim ke grup teman-teman kopi di ruang talent ya nggak mungkin Jin dong orang ada WhatsAppnya WhatsAppnya ya masa Jin tapi WhatsApp yang nonton tanya satu-satu nonton nggak tahu nggak nonton sebenarnya dulu 400 banyak 480 orang Jin semua Hai keren juga sih sih bisa lihat jitir dulu orang lain tapi ini sih tapi itu itu orang sih soalnya mereka ngete ke saya foto mereka ada saya nggak foto sendiri waktu foto terima terima kasih banget berwaktu kita foto begini cek deh sekarang ada nggak tuh masih ada nggak tuh aku ya udah nggak ada storynya nah storynya udah ngarang udah 24jam nah itu Instagramnya Jin berarti iya 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 pas lagi molo di Lampung nih Hai di dunia jin tuh lagi pada barang-barangnya nonton ini ini Kak Abdur di Lampung nih Black Camping saya satu-satunya komika yang Jin beli tiket Iya bayangkan dia bisa tembus tembok sing tapi dia memilih untuk beli tiket Black Camping luar biasa ya lo bisa juga jadi satu-satunya stand-up komedi yang di saksikan oleh Jin dan beli tiket tuh Jin dan dan krunya juga Jin black-black-black juga Jin pada di biasa blue ya adakan Jin yang hitam juga ada cenggak tapi enggak dibuat black jean enggak blue jeans gitu Nah itu kejadiannya begitu aja saya mau cerita itu aja sebenarnya enggak ada lagi saya cerita apalagi nih Bang Rahman saya ya percayalah orang ya percaya mau harus kita ya beriman pada yang goib goib termasuk rukun in iman ya yang enam itu salah satu percaya pada hal-hal goib yang tidak terlihat iya intinya kita percaya Allah percaya malaikat ini kan goib kita nggak bisa lihat juga dan Jin setan dan segala iblis itu kan ada di dalam Al-Qur'an ya percayalah ada tapi kalau dia datang ngobrol sama kita nih wa Allah alam ya saya baik tuh aduh saya sebentar saya lihat di story YouTube saya saya pernah dengar ceramah ini ramai YouTube short enggak enggak Pak saya dengar full satu jam lebih mengenai Jin mengenai dunia Jin cuman saya lupa udah gue juga ada tuh gue selagi sering-sering juga sih dengeran gitu antuk jenakannya ah enakan enak terus Hai lagi ini terus yang menah kemali gue banyak banget tuh bereret di beranda gue Hai apa yang menahem 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 nama Ali yang bilang eh Habib tidak ada hubungan darahnya tuh Indonesia badi alawi Hai surging akun saya yang dipakai nonton sama Mada juga history saya history saya kok game-game gini semua ya Allah nah nah hai 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 ya Allah tapi saya story saya di isinya kartun-kartun semua kapan saya nonton ini Hai meampu nak nak Hai aduh-aduh udah susah ini udah Hai history sampai berapa lama Hai harusnya sih masih lama ya hai 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 ada berapa lama ini ah Hai wayo ngomong Jin sekali doang Hai nemu galo Jin Hai paling tidak dapat judulnya aja biar Jin aja Hai dialog Hai jindan manusia bukan bukan itu Hai jindan manusia Hai jindan Hai jindan Hai jindan Hai sumpah kebanyakan dipakai nonton Mada ini Hai apa yang berkisah tentang apa dur pokoknya itu Hai cerama itu satu jam lebih hanya ngomong soal Jin aja Hai saya lupa usut siapa usut adidaya tapi usut firanda apa ya Hai kosep firanda ya Hai bagus itu isinya tentang jin semua nangin semuanya Hai cara-cara jin menggoda manusia Hai iya pokoknya manajemen jin Oh bukan bukan abu humayroh ustad abu humayroh iya gue juga sering tuh Hai jadi ustad abu humayroh inilah yang pake lah gitu ya lah kalau ini gitu terus bukan yang gitu bukan yang dia lah lah terus kalau ini coba ya secennya ustad abu humayroh nih jinnya kali ini udah-udah belum sini belum oke buat yang sambil nunggu aja ya buat yang belum beli tiketnya Firza Pangeran cerahkan nah ini dia ibu kota teman-teman nonton Firza Pangeran korban ibu kota ya udah berapa lah kudur belum tahu belum tahu Hai apa Hai ini teman-teman bisa nonton Hai at-sar saja di ini ustad hubayak ustad abu humayroh yang jin ini ada kiswah TV nah ini saya nonton tahun ini eh seri dia berapa tuh 47 menit ya ceramah beliau mukanya ini ustad hubayak Abu humayroh iya benar itu yang bakal ngomong lah ini gitu dia kasih kata sambungnya itu pakai lah nah itu gitu jadi saya dengerin ceramahnya beliau 44 ya ini 47 menitmu yang dikiswah TV ada yang satu jam lebih itu nah itu tentang jin nah itu beliau menjelaskan saya lupa ah penjelasannya penjelasannya yang tentang bisa jadi manusia atau tidak ini tapi intinya itu Jin dan memang kita harus percaya memang sudah jelas Allah menciptakan jin dan manusia ya berizin ada dong tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya kita beribadah harus beribadah surat anas juga ada minal jin nantiwanas nantiwanas dari jin dan golongan manusia godaan 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 jin itu ada jen itu ada nah setan itu apa sifat jin jin juga buku setan tuh lebih bukan makhluk sifat lebih ke sifat jadi jin jin ini teman-teman nanti nonton ya biar bisa dikoreksi saya ini saya lupa soalnya saya takut kalian jangan jadikan ngabur ini sebagai hujah kalian ya jangan sekali-sekali nanti kita di saya di akhirat nanti saya akan banyak salah jangan teman-teman jadi jin itu Hai deket manusia beginilah punya ras Iya dia tuh levelnya sama seperti manusia begini cuman dimensi kita beda ya deh bisa nikah bisa beranak-anak bisa begitu-begitulah ya beda dimensi doang dan dia enggak mati mati tapi umurnya panjang Hai bukan ditangguhkan dia enggak si iblis iblis itu yang tidak mati kayaknya nah dia jin bukan iblis beda iblis dan jin itu beda iblis itu bapaknya jin bapaknya dia jadi cuman satu nih yang enggak mati iblis ini enggak mati Allah 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 saya kurang tahu ya apa bangsanya dia atau cuma dia nih satu nih yang menggoda si yang enggak mau yang enggak mau sujud itu satu orang itu satu satu mahluk itu doang yang ditangguhkan kan tapi dia punya bala tentara gitu yang berganti-ganti Oh iya mereka di banyak kayaknya ya Iya saya kurang tahu mereka berangkat apa enggak kalau iblis ya iblis ya tapi iblis memang bapaknya jin memang Hai level tertingginya itu makhluk halus ini iya mohon yang jajah ya mohon yang goib yang goib ini iblis ini ya nah Hai kasta keduanya itu iblis eh jin mereka ini Najib itu kalau dia beriman dia jadi jin muslim kalau dia jadi jin kafir menggoda ikut menggoda ikut-ikut sama iblis apa segala macam dia menjadi jin kafir begitulah ya nah sifatnya mereka menggoda apa segala ini lah namanya ditempelkan setan itu ke mereka itu Saiton Saiton itu nah di muslim digoda digoda sama jin jin muslim digoda juga kali sama jin juga entah sama jin kayak kita manusia digoda manusia juga kan ada-ada kan iya jadi mungkin mereka digoda jin juga digoda sama iblis juga mungkin mungkin ya di muslim emang ada ya ada karena rahmatan lilalamin Nabi Muhammad dan alam seluruh alam dan siroh pernah memang waktu Rasulullah sallallahu salam di Madinah itu suatu malam beliau keluar kemudian Hai ah si dina Umar tuh melihat Rasulullah sallam tuh kayak ngobrol sendiri di depan padang pasir Hai kemudian ketika Rasulullah sallam selesai jalan pulang ditanya ya si dina Umar datang Rasulullah dari tadi ngobrol sama siapa di sana gitu Oh kamu ngeliat ya ya saya ngeliat Rasulullah Anda cuman sendirian gitu Oh sehingga itu saya lagi ini lagi berdakwah kepada bangsa jin mereka pengen dengar ayat Al-Quran yang turun jadi jen muslim itu ada ya ada disiroh ada soalnya Rasulullah sallam yang berdakwah di depan di depan para jin Hai nah jadi itu level tertinggi si iblis si azazil itu kan dia sebenarnya dulu taat banget kan Iya tapi jadi sebut fallen angel Hai bukan Iya tapi dia bukan malaikat azazil ini karena materinya beda biadang api dan cahaya malaikat dari Nur ya Nur itu cahaya iblis iblis dari api nar nar ya secara materi beda ya berarti dua makhluk yang berbeda walaupun sama-sama mau memancarkan cahaya Oh ya tapi Hai memancarkan terang Oh iya tapi cahayanya malaikat beda dayanya ya walaupun kita tidak tahu ya dimensi yang bagaimana cahaya bisa dibentuk tuh tapi kalau kalau kita kalau di surga kita bisa ingat ini gak sih ya maksudnya apa hal-hal yang kita pengen tanyain di ini kita ingat gaya Hai ingatkan kita akan diputer Hai film kita masing-masing Hai kita akan ingat semua apa bahkan yang masa kecil kita yang kita umur kita satu tahun kita nggak ingat diputar semua di akhirat nanti bakal tahu kita semua ngapain aja Iya jadi termasuk kita pengen tahu tahu apa ya kalau kita sudah di surga kalau di neraka ngapain pengen tahu udah disiksa aja kan iya masih lagi simul disiksa kan kita optimis aja kita di surga tapi jangan ya kita optimis aja masuk surga ya ya bisa lah kita tanyain tuh gue salah tidak ada permintaan di surga yang ditolak oleh Allah subhanahu ta'ala Iya Insya Allah bisa pengen tahu ini pengen tahu itu ya jadi materinya kan beda makanya saya tuh kadang suka berimajinasi gitu kenapa kemudian malaikat itu cepat sekali apanya pergerakannya pergerakannya maksudnya Malaikat Jibril itu dari Sidratul Muntaha misalkan beliau datang ke bumi untuk Hai mengantarkan Wahyu mengantarkan Rasulullah salam misalkan dari Hai Majlil Haram ke Majlil Aqsa Masih Laksa ke Sidratul Muntaha cepat sekali bergerak dengan cepat sekali karena materinya cahaya manusia sampai sekarang enggak pernah ada yang bisa mencapai kecepatan cahaya enggak ada kita kalau sampai di kecepatan cahaya hancur kita ini semua materi mungkin ya dipikirkan saya semua materi yang ada di bumi ini ketika dia mencapai kecepatan cahaya dia hancur Nah malaikat itu mungkin bisa sangat cepat karena dia bisa melampaui kecepatan cahaya dan dia tidak hancur karena materinya dia beda dengan kita gitu kita tanah dia cahaya gitu mungkin dipikirkan saya juga kayaknya mungkin Jin juga begitu ya karena materinya dia beda materinya dia dari nar itu dari api jadi mungkin api kalau lari di kecepatan cahaya juga mungkin tidak hancur dan tidak seperti materi tanah gitu berkobar berkobar aja yang mungkin berkobar aja gitu akbar kobar-kobar nah gitu sampai di mana tena si black Azazil ini menggoda Azazil ini kan yang menggoda Aziz bukan dia nggak mau saat-taatnya minta ampun kan sebenarnya kisahnya sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan muncullah kesombongan dari dirinya dia jadi sebenarnya dosa yang dosa yang bikin orang dosa yang paling berbahaya sih sombong itu sebenarnya dosa pertama yang tercipta di iya begitu kita karena begitu kita sombong tuh apapun kita tolak gitu iblis iblis disitu Iya orang ngomong bener juga kita nolak benar memang sombong itu menolak benar ya kan iya apapun susah masuk udah kalau kita sombong rumah bahaya itu bahaya emang sombong eh bedalah sombong sama sombong ya sombong gaya jalan sombong itu lebih kekaya gaya jalan gaya bicara gestur Iya tapi hati belum tentu kalau sombong mungkin ada orang gaya jalan kayak mamat tuh ini perutnya duluan mamat tapi hatinya baik mamat walau alam ya enggak hatinya baik hatinya baik tapi kalau sombong tuh memang dari hati-hati itu bahaya bahaya Nah itu teman-teman pokoknya PR ngabur di minggu ini adalah teman-teman nonton ceramahnya Ustadz Abu Umayroh yang berjudul Jin dan Ustadz Abu Umayroh ini banyak sekali ceramahnya salah satu itu yang saya rekomendasikan buat teman-teman kalau teman-teman menonton ceramah-ceramah Ustadz Abu Umayroh nih gue lumayan keren juga keren juga ya apalagi ketika beliau menjelaskan tentang awal munculnya Syiah dan Kawarij bagus banget Ustadz Abu Umayroh gue denger dari situ juga tuh itu keren banget menjelaskan dengan sangat gamblang dan dan enak kita bisa mengikuti itu bagian dari sejarah Islam begitu teman-teman Terima kasih banyak semuanya sudah berapa lama ini Oke sudah rabbit and wheels teman-teman luar biasa langsung nanti cek di Instagram rabbit and wheels ada Bang Dion juga ada Filda juga ada ganis juga ada Bang Abang Rahman nggak ada ukurannya kurang ya nggak ada ukurannya Bang Raman-Bang Raman pakai kain isram aja ya Wah kalau mau motoran lembus dong lembus ya ya begitu teman-teman terima kasih banyak semoga setiakan setiapannya sudah selesai semuanya kita berjumpa lagi di ngabdur minggu depan saya Abdul Arsyad pamit saya Abdul Arsyad pamit salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam